Pemirsa mantan Aju dan Panji Gumilang, Maulana Malik Ibrahim mengatakan keluar dari Al-Zaitun karena dituduh tidak disiplin, lalu mulutnya disumpal batu perhiasan. Selain itu Maulana tidak kuat untuk memberikan infak secara terus-menerus. Tugas saya tidak disiplin. Tapi ketika Anda ingin makan itu Anda sempat ada izin tidak ke tim Anda? Ya, saya izin. Sebetulnya saya izin sama rekan-rekan saya izin. Jadi saya mau makan dulu karena kondisi perut saya sakit. Jadi saya minta makan ke dapur, ke dapur umum itu. Oke, kemudian dilaporkan oleh kepala dapur ke Panji Gumilang, lalu apa yang terjadi? Lalu saya dibawa ke mahkamah besok paginya, dibawa ke mahkamah di sidang. Jadi waktu itu saya berdiri, saya disuruh mangap, saya disumpalin. Di situ ada batu, batu perhiasan itu saya disumpalin. Setelah itu saya dicatuhi hukuman, saya disuruh membersihkan teletong selama 6 bulan di sana. Di sana ada peternakan sapi. Oke, berarti hukuman Anda tidak hanya sebatas yang dilakukan Anda di... Mohon maaf Pak, tadi Anda dimasukin apa? Dimasukin batu, batu hiasan itu. Batu hiasan, menurut saya. Oke, baik. Kemudian Anda juga ditambahi hukuman untuk membersihkan kotoran karena ada peternakan sapi di sana. Nah, ya betul, betul. Kejadian ini kah yang kemudian membuat Anda memutuskan untuk keluar atau selesai sebagai pengawal Panji Gumilang? Banyak sekali kejadiannya yang urjun itu adalah waktu itu ada infak. Jadi beliau, kami ini dikenakan infak tiap bulannya. Jadi karena beliau tidak berinfak, nah itu yang menjadi alasan kuat. Jadi kami disuruh bubar oleh komandan kami, ya ini Pak Amar Yashir waktu itu yang menjadi komandannya. Amar Yashir kami disuruh bubar, membubarkan diri. Semua tip marah membubarkan diri. Membubarkan diri dalam artian tidak lagi menjadi pengawal Panji Gumilang? Ya, tidak lagi menjadi Panji Gumilang. Kami pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton!